Oke teman-teman mari kita lanjutkan materi structure kita Jadi hari ini kita ada di chapter 9 Dan di chapter 9 nanti kita akan belajar mengenai structure yang bagian kedua Nah untuk structure bagian kedua ini soalnya lebih banyak ya Jadi jumlah soalnya ada 25 soal Kalau yang bagian pertama kemarin kan cuma 15 soal nomor 1 sampai 15 Nah untuk nomor 16 sampai 40 itu adalah part B ini Nah di part B ini nanti namanya adalah error analysis Karena teman-teman nanti disuruh mencari kesalahan yang ada di dalam kalimat Jadi ada kalimat utuh, gak ada yang dihilangkan ya teman-teman Nah di satu kalimat nanti ada 4 yang digarisbawahi Teman-teman disuruh memilih antara A, B, C, D yang digarisbawahi itu yang mana yang salah Nah hari ini kita akan belajar mengenai kesalahan yang ada di dalam kalimat Jadi error analysis seperti yang saya sampaikan tadi itu nomor 16 sampai nomor 40 Jadi ada 25 soal lebih banyak dibandingkan part A yang selama ini sudah kita pelajari Nah tapi sebenarnya teman-teman untuk babnya itu sama Babnya sebenarnya materi lebih lanjut Bukan materi lebih lanjut, sebenarnya babnya sama tentang kelas kata dan penggunaannya di dalam kalimat Nah nanti mungkin yang perlu ditambahkan disini struggle-nya teman-teman adalah di vocab Ya karena akan banyak vocab-vocab yang mungkin apa namanya Yang mungkin teman-teman harus pertimbangkan Ser kok di saya gak kedengeran ya Sebentar, sebentar ya Wait, wait, wait Sepertinya karena Sebentar teman-teman Saya ganti dulu Mic saya ya Mungkin saya pakai mic computer Silahkan microphone Microphone system Hello, check-check Kalau sekarang gimana bisa, apakah sudah jelas? Hello, tes-tes Sudah ya, oke Thank you Jadi itu tadi teman-teman Nah sekarang sebelum kita Menginjak materi Kita coba pemanasan dulu Jadi disini misalnya ada satu kalimat nih Utuh teman-teman Oke, teman-teman nanti disuruh mencari yang salah yang mana Nah di kalimat ini ada satu kata yang salah Kalimatnya berbunyi Albert Einstein did not work at the hospital Kalau diartikan Albert Einstein dulu tidak bekerja di rumah sakit itu Nah tapi ada bentuk yang salah Ada yang tahu teman-teman Yang salah kata apa Ya, work at harusnya work Atau deed-nya lah ya Jadi intinya antara deed sama work at itu Dia tidak bisa gandeng Oke teman-teman Karena misalnya Kalau ini VOP3 VOP3 itu tidak boleh ketemu sama auxiliary deed Ya kan Atau kalau ini VOP2 VOP2 tidak boleh pakai auxiliary Seperti itu Atau kalau misalkan yang benar adalah deed-nya Maksudnya gini Kan ini nanti tergantung yang digaris bawahi yang mana Teman-teman Oke, kalau yang digaris bawahi deed Berarti deed-nya yang salah Kalau yang digaris bawahi work at Itu work at-nya yang salah Nah tapi kalau disini kita lihat Misalkan deed itu benar ya teman-teman Maka yang salah adalah work at-nya Kenapa? Karena auxiliary do, does, did Tidak boleh gandeng VOP2 Atau VOP3 Gandengannya adalah VOP1 Jadi harusnya Albert Einstein did not work at the hospital Seperti itu Walaupun artinya sama Tapi bentuk ini lebih tepat Karena Itu tadi aturannya auxiliary do, does, did Harus diikuti VOP1 Ini materi kita hari ke-7 Ketika kita belajar mengenai adverb Kita membahas sedikit mengenai auxiliary Kemudian contoh kedua Nah ini contoh Disini ada kesalahan juga teman-teman Unelectric ill able produce electricity Sebenarnya kalau diartikan enak-enak aja Seekor belut listrik Mampu menghasilkan listrik Nah tapi ada satu kata Yang mana dia itu kelas katanya Tidak bisa menjelaskan Yang dijelaskan disitu Nah mungkin lebih tepatnya Ada kata sifat Kata sifat kan harusnya menjelaskan kata benda teman-teman Tapi disini kata sifat menjelaskan kata kerja Nah itu berarti yang salah Ada yang tahu kata apa yang salah? Ya that's right Kata able ya teman-teman Betul able-nya yang salah Oke teman-teman Jadi yang menjelaskan kata kerja Produce disitu Itu bukan kata sifat Yang menjelaskan kata kerja itu ada dua kemungkinan Bisa kata keterangan Bisa auxiliary Auxiliary juga verb teman-teman Jadi verb menjelaskan verb Nah untuk kebetulan Ada auxiliary yang artinya Sama dengan able Jadi dapat Atau mampu Atau bisa Ada yang tahu Dari keluarganya modal teman-teman Bahasa Inggrisnya dapat Selain able Itu apa? Kalau di auxiliary Kalau di keluarganya modal Ya that's right Kita punya can Itu artinya sama dengan able teman-teman Tapi dia adalah auxiliary Beda kelas kata Nah disini kita butuhnya memang auxiliary Jadi itu harusnya An electric eel Can produce electricity Ya jadi seekor belistik Dapat menghasilkan Listrik seperti itu Kemudian yang ketiga Contohnya adalah He is the most best PUBG mobile player in the world Ini ada pemborosan teman-teman Ya ada superlatif Tapi ditambahkan superlatif lagi Jadi double penanda superlatif Ada yang tahu yang harus dihilangkan kata apa? Ya most sama best itu pemborosan ya Jadi best itu sudah bentuk superlatif teman-teman Artinya sudah yang terbaik Maka gak perlu ditambahkan kata most Jadi mostnya kita hapus Itu harusnya He is the best PUBG mobile player in the world Jadi dia adalah pemain PUBG mobile terbaik Di Indonesia Di dunia gitu ya Jadi cukup the best aja Jangan the most best Kemudian yang keempat Nah ini ada yang terbalik teman-teman Ada yang ketuker tempatnya Dua kata yang terbalik Contohnya adalah yang salah The method new was proven to be effective Ya method sama new disitu kebalik ya teman-teman Jadi urutannya ini adalah materi kita hari ke-6 Oke harusnya new method Adjective dulu atau kata sifat dulu Baru kata benda setelahnya Oke jadi harusnya ini The new method was proven to be effective Metode yang baru itu terbukti ampuh Atau efektif seperti itu Contoh terakhir nomor 5 Di sini ada yang hilang Jadi kadang si pembuat soal itu menghapus kata yang penting di dalam kalimat Karena kalau kata itu hilang Maka nanti ada kesalahan grammatical Dan biasanya yang dihapus sama si penulis itu adalah kata-kata yang kecil-kecil teman-teman Oke di of di mana mister Ya betul yang hilang adalah kata of di sini Ada yang tahu harusnya ofnya itu ditaruh di mana Ya one of the ya teman-teman Jadi itu harusnya one of the most important skills to acquire is communication Jadi kalau diartikan salah satu dari kemampuan-kemampuan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi Alright good job Nah tadi ini pemanasan sedikit teman-teman Ini tadi pemanasan kita lebih sulit ya Kenapa? Karena tidak ada garis bawahnya Kalau nanti teman-teman waktu tes itu dikasih garis bawah Seperti itu Baik langsung saja ke materi hari ini Jadi error atau kesalahan di dalam kalimat itu dibagi ke dalam 4 jenis Alias si pembuat soal itu membuat kesalahannya Jadi kan pembuat soal itu bikin soalnya gini teman-teman Dia mencomot satu kalimat tentang ilmiah gitu ya Kemudian di kalimat itu nanti ada yang disalahi atau yang dibuat salah Nah cara membuatnya salah itu ada 4 tipe Tipe pertama itu adalah misformation Di misformation ini si pembuat soal itu merubah atau mengganti satu kata yang ada di dalam kalimat itu Nah yang dirubah itu biasanya kelas katanya ikut berubah teman-teman Jadi kita tidak butuh kelas kata itu di situ harusnya ya Harus kita ubah menjadi kelas kata yang harusnya di situ Nah tapi ada juga yang kata yang dirubah itu kelas katanya sudah benar Contohnya yang verb tadi Sudah benar setelah auxiliary date itu harusnya ada verb Nah tapi bentuk verbnya itu yang dirubah Harusnya verb satu kok dirubah menjadi verb ed Tadi ya contohnya did not work tadi Oke jadi itu adalah jenis misformation ini teman-teman Kemudian yang kedua Namanya addition dari kata add Artinya menambahkan Addition itu penambahan Nah si pembuat soal itu memasukkan kata ke dalam kalimat Jadi kalimatnya nanti salah Ada pemborosan Ada redundancy atau pleonasum ya teman-teman Contohnya yang most best tadi Kemudian yang ketiga ada misordering Dari kata order itu artinya adalah urutan Ordering adalah pengurutan Misordering itu adalah pengurutan yang tidak tepat Atau yang salah seperti itu Jadi si pembuat soal itu membalik atau menukar tempat dari dua kata Jadi harusnya urutannya adalah AB Tapi jadi BA jadi salah seperti itu Dan yang terakhir ini termasuk ke dalam jenis kesalahan yang paling sulit Teman-teman ya Tapi teman-teman tadi bisa menjawab yang off tadi Omission dari kata omit Artinya menghilangkan Omission ini adalah penghilangan kata yang harusnya ada di dalam kalimat Oleh si pembuat soal Nah biasanya itu yang bikin sulit itu yang dihilangkan itu kata-kata yang sepele Misalnya E Misalnya off Misalnya in Pokoknya yang kata-kata kecil-kecil seperti itu yang dihilangkan Nah tapi walaupun dia kata yang kecil itu nanti tetap salah ya Karena itu penting walaupun kecil seperti itu Nah untuk contohnya tadi Yang misformation yang saya sampaikan tadi ada dua ya teman-teman Sebentar sebelum ke misformation ini saya menyampaikan teman-teman Misformation ini adalah jenis soal yang paling sering keluar Paling banyak di error analysis atau di soal structure bagian kedua Bisa dibilang 95% itu soal error analysis adalah misformation Jadi 90-95% Nah misformation itu tadi apa? Misformation itu si pembuat soal Mengganti kata yang sudah benar di kalimat jadi salah akhirnya Digantinya sama si pembuat soal Itu ada yang kelas katanya berubah Ada yang kelas katanya sudah benar Tapi bentuknya yang berubah Atau bentuknya yang salah Nah contoh yang kelas katanya berubah tadi adalah An electric eel can produce electricity Itu benarnya Nah sama si pembuat soal Can ya diganti jadi able Jadi kata sifat Nggak bisa ya Kemudian kalau contoh yang kelas katanya sudah benar Tapi bentuk kelas katanya yang salah Atau bentuk katanya yang salah Itu adalah yang Albert Einstein Did not work at the hospital Nah secara teori memang setelah auxiliary harus ada verb Tapi verbnya bukan verb ed Kalau auxelernya did Gandengannya did adalah word Jadi nanti harus dicocokkan dengan misalkan Ini yang digarisbawahi teman-teman work atnya Dilihat dulu sebelumnya ada apa Atau dilihat setelahnya ada apa Seperti itu Nah untuk contoh lain misalnya yang kelas katanya yang salah ya teman-teman Itu adalah My cat dead yesterday Ini ada yang salah Jadi kalimat ini memang kalau diartikan nyambung Kucingku mati kemarin Nah tapi kalimat ini tidak punya predikat Tidak punya kata kerja sebagai predikat teman-teman Nah kebetulan dead Dead itu yang EA seperti ini Ini kata sifat Nah kebetulan ada kata kerja yang artinya mati teman-teman Yaitu die Tulisannya D-I-E Ini yang saya sampaikan tadi Vocab disini matters Benar-benar penting teman-teman Jadi D-I-E itu adalah kata kerja artinya mati Karena ada kata yesterday Maka dilampaukan Jadikan verb 2 Jadi harusnya My cat died yesterday Walaupun artinya sama Tapi yang bawah ini lebih tepat teman-teman Karena yang atas tidak punya predikat Tidak ada kata kerjanya Sedangkan yang bawah itu ada verb 2 Yaitu dead Nanti kalau diartikan sama Ujiku mati kemarin Kemudian kalau yang kelas katanya sudah benar Tapi bentuknya yang salah Contoh lainnya adalah Many wild animals are in danger today Ada yang tahu kata apa yang disini salah teman-teman Dan harusnya apa misalnya gitu Atau saya kasih petunjuk ya Disitu ada kata many Yang kedua ada petunjuk are Ya betul Animals ya harusnya teman-teman Jadi bukan animal Karena animal ini tunggal Kalau ada many Ini kan determiner Menandakan jumlah bendanya Kalau many kan banyak Maka bendanya harus Jamak bukan tunggal Jadi harusnya bukan many wild animals Tapi many wild animals Are endangered today Seperti itu Jadi sama-sama kita disitu butuh kata benda Tapi bukan kata benda tunggal Butuhnya adalah kata benda jamak Seperti itu Oke lanjut ke jenis Saya ulangi lagi ya teman-teman Misformation ini adalah jenis kesalahan yang paling banyak Dan pasti keluar di soal structure TOEFL Kalau untuk sisanya Nomor 2, 3, 4 itu Tidak selalu keluar Kadang tidak ada Bisa dibilang juga Misformation ini bisa sampai keluar 100% Itu bisa teman-teman Jadi untuk nomor 2, 3, 4 ini yang bikin sulit Karena dia jarang keluar Sekalinya keluar cuma 1 soal Cuma 2 soal Sedangkan kita sudah terbiasa mengerjakan mengganti Nah kadang jenis soal ini Yang mana yang harus kita ganti Padahal harusnya bukan diganti Tapi dihapus Karena soal edition ini adalah Pemenambahan kata yang harusnya Gak boleh di dalam kalimat Oke Nah contohnya yang He is the most best PUBG mobile player In the world tadi teman-teman The most best itu pemborosan ya Jadi cukup bilang the best aja Mister kalau a group of birds Dia terhitung sebagai singular Karena a group atau plural Karena melihatnya sebagai birds A group of birds itu artinya adalah Satu kelompok dari burung-burung Nah berarti yang diomongkan adalah Kelompoknya teman-teman Oke yang diomongkan adalah Kelompoknya Tapi beda dengan A number of sama a lot of ya Number of sama a lot of itu Dianggap satu kata Artinya sama dengan many Oke Maka nanti yang dilihat adalah Kata bendanya Misalkan a lot of birds Nah itu berarti jamak Tapi kalau a group of birds Nah tapi sebenarnya ada dua pendapat Teman-teman A group of birds A family of apa gitu Itu bisa di Apa namanya Dilihat kata bendanya Bisa dilihat family-nya Tapi kalau saya Yang pengalaman di Apa Pengalaman saya di Tufel Itu dianggapnya sebagai Tunggal Jadi yang dilihat Groupnya bukan birdsnya Seperti itu Dapat ya Sir kalau the sun Harusnya pakai R ya Bukan is Padahal dia it The sun pakenya is miss Gak bisa The sun pakai R gak bisa Karena the sun itu Jumlahnya tunggal Cuman satu Maksudnya gitu bendanya Gimana Oke dapet ya Oke kita lanjutkan Nah untuk contoh lainnya adalah Sebentar Thank you mister Alright Kita lanjutkan lagi Nah contoh soalnya yang Kalimat yang mengandung double Yang salah adalah Ini teman-teman Contohnya ya The hour manager Wants to see you Ada yang tahu kata apa Yang harus dihilangkan Karena disini ada dua Yang boros Ada pengulangan Ya kata the Bisa kata the Bisa kata hournya ya Karena secara teori Ini materi kita hari ke-6 Mengenai determiner Adjektif ya Ada jenis kata sifat Yang hanya boleh muncul Satu kali Untuk menjelaskan Satu kata benda Ya yaitu Determiner yang nomor 1 2 3 Yang nomor 1 itu adalah A and the Yang nomor 2 adalah That Those They Sama these Yang nomor 4 itu Kepemilikan contohnya Hour disini Nah ketiga tadi itu Kita hanya boleh milih Salah satu saja Untuk menjelaskan Satu benda Nah ini ada dua Ini gak bisa Ini salah satu harus Di hapus Seperti itu Jadi contohnya yang Kalau kita benarkan Misalnya the nya kita hapus Itu boleh Atau hour nya kita hapus Juga gak apa-apa Salah satu aja Jadi our manager Wants to see you Atau the manager Wants to see you Seperti itu Oke Tapi saya sampaikan tadi Edition ini Paling banyak muncul Di soal error analysis Cuma dua soal Bayangkan dari 25 soal Cuma dua soal Paling banyak Kemudian Yang berikutnya Kita punya Misordering Misordering ini Yang pembalikan Posisi kata tadi Harusnya A B Tapi jadi B A Oke Nah contohnya tadi Adalah yang The method new Harusnya the new method Nah contoh lain adalah The actor main Forgot the script Ada yang tahu Yang kebalik Di kata apa Sama apa Ya harusnya main actor That's right Adjektif dulu Baru kata benda ya Teman-teman Jadi ini harusnya adalah The main actor Forgot the script Pemeran utamanya Lupa naskahnya Seperti itu Alright Good job Nah sama dengan Edition tadi Misordering ini juga Jarang sekali keluar Paling banyak Cuma dua soal Itu pun jarang banget Umumnya satu soal Atau bahkan malah Tidak ada Seperti itu Oke kita lanjut lagi Ke nomor terakhir Untuk jenis error Yaitu omission Dari kata omit Menghilangkan Atau menghapus Jadi si pembuat soal itu Menghapus kata Peritilan-peritilan kecil Jadi harusnya ada Misalnya The Misalnya off Misalnya Oh itu kan Kecil itu Tapi Kalau dia hilang Nanti jadi gramarnya salah Seperti itu Jadi kesalahan Penghilangan kata Yang harusnya ada Contohnya yang Contohnya yang One of the most important skill Tadi Harusnya One of the most important skills Acquire is communication Nah contoh lain adalah Men hit into that tree last night Artinya Pria menabrak pohon itu tadi malam Ada yang tahu Yang gak enak di kata apa Teman-teman Yang ada yang sumbang Atau yang kehilangan sesuatu Di kata apa Kalau saya bilang Pria menabrak pohon itu tadi malam Ya that's right Mennya ya Karena gak mungkin Seluruh pria di bumi ini Nabrak pohon itu tadi malam Kan gak mungkin Jadi harus dikasih Determiner Ya Atau Pria yang mana Gitu Yang harus Yang nabrak pohon itu Nah makanya harus dikasih Determiner Boleh Boleh The Atau teman-temannya itu Misalkan That itu boleh That tapi yang artinya itu ya Teman-teman Atau kalau teman-teman Misalkan gini Ser Berarti kita harus tahu artinya Tidak selalu teman-teman Teorinya Kalau di grammar Adalah Kalau ada kata benda Entah di subject Entah di object Kemudian Lampau Ceritanya itu lampau ya Kan ini hitnya Verb 2 teman-teman Itu bukan verb 1 Ya gak mungkin Subject tunggal Ketemu verb 1 Gak mungkin Pasti verb SCS Tapi ini verb 2 Bukan verb 1 Ada last night juga disitu Jadi Kalau lampau Kata benda itu Gak bisa lepas Tanpa determiner Kecuali dia jama Ya Kalau Dia jama Atau gak bisa dihitung Itu yang bisa lepas teman-teman Kalau bendanya itu bisa dihitung Dan jumlahnya tunggal Maka itu harus dikasih determiner Ya Secara teori di grammar seperti itu Karena gak jelas Kenapa kok gitu Karena kalau diartikan lagi Kembali ke makna Kalau misalkan gak dikasih determiner Kalau diartikan nanti gak jelas Informasinya ada yang hilang Contohnya ini ya Pria menabrak pohon Itu tadi malam Nah pria yang mana gitu Pria di bumi ini kan banyak banget Masa semuanya Menabrak pohon itu kan gak mungkin Jadi contohnya Kalau dibenarkan Kita bisa bilang A man hit into that tree last night Atau The man hit into that tree last night Atau That man Seperti itu misalnya ya Nanti kalau diartikan Kalau pakai E Seorang pria Menabrak pohon itu Tadi malam Seperti itu teman-teman Nah itu tadi adalah Teori untuk error analisis Sebenarnya secara BAP Itu sudah kita bahas Semua tentang Penggunaan kelas kata Di dalam kalimat Nah masalahnya adalah Atau tantangannya teman-teman Adalah vocab nanti disini Ya jadi kita Tantangannya Ini vocabnya yang digarisbawahi Kelas katanya apa Boleh gak disitu Dicek sebelum dan setelahnya Bisa ketemu gak Misalnya gitu Oke Nah mungkin sebelum Kita ke contoh Soal Ada yang mau ditanyakan dulu Dari teman-teman Silahkan Gak ada ya teman-teman Nah sekarang kalau gak ada Kita ke contoh soalnya Nah nanti teman-teman Akan menemukan Satu kalimat utuh Gak ada yang dibolongin Maksudnya gak ada yang dihilangkan Kemudian nanti Dari satu kalimat itu Ada empat yang digarisbawahi Bisa berupa kata Bisa berupa kata Ataupun frase Bisa dengan cara yang selama ini Kita pelajari Tahap pertama adalah Check sentencing dulu Kelengkapan subjek predikat Oke Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang Itu ada predikat is Subjeknya adalah gypsum Kemudian ada conjunction that Subjek it Predikatnya is Kemudian tidak ada predikat lagi ya Tidak ada juga conjunction lagi Jadi kalimat sudah lengkap Sentencing Subjek predikat Nah kalau sudah gak ada masalah Dengan sentencing Baru kita cek satu-satu Yang digarisbawahi Seperti itu Yang pertama ada tu Teman-teman masih ingat Tu itu kelas katanya apa Teman-teman Itu keluarganya ferry Keluarganya rili Caranya kita bilang sangat Atau agak Atau sedikit Atau lebih Seperti itu Itu kelas katanya apa Masih ingat gak Terima kasih Sepertinya udah lupa Gak apa-apa Jadi tu itu yang punya dua ya Kelas katanya adalah adverb Atau kata keterangan Oke Nah fungsinya kata keterangan itu Bisa menjelaskan banyak sekali kelas kata Salah satunya adalah kata sifat Berarti secara kelas kata Tu ini gak ada masalah teman-teman Tu soft Artinya terlalu lunak Terlalu lembut Seperti itu Nah berarti secara kelas kata Yang alpha gak ada masalah Kita cek seberikutnya Nah terus berikutnya Kita nabrak dengan conjunction That yang artinya Sehingga Ya Jadi kita balik lagi Ke yang alpha tadi teman-teman Yang alpha ini jadi salah Karena bentuknya yang salah Jadi kelas katanya udah bener adverb Nah tapi materi kita hari ke-8 Teman-teman Materi kita hari ke-8 Gadingan kata ya Materi kita kemarin Gadingannya that Yang artinya sehingga itu bukan tu Masih ingat gak Gadingannya teman-teman Itu yang di kotak paling terakhir Yang kotak paling kanan That itu gadingannya ada dua Ya Masih ingat gak apa sama apa Ya bisa pakai so Bisa pakai such Ya kan So that atau such that Sangat sehingga Nah disini setelahnya Cuma diikuti kata sifat Berarti such gak boleh Karena kalau such itu Harus ada kata benda dulu Baru nabrak that Yang artinya sehingga Jadi itu tu-nya Harusnya diganti menjadi so Oke Jadi harusnya kalimat ini berbunyi Gypsum is so soft That it is easy to scratch it with a fingernail Gips itu sangatlah lunak Sehingga mudah untuk menggoresnya hanya dengan kuku jari saja Kalau yang bravo It is itu sudah benar teman-teman Karena dia subject predicate setelah conjunction Apalagi dia present Sebelumnya present Setelahnya present Gak ada masalah Seperti itu Kemudian scratch itu verb satu Karena sebelumnya ada tu Tu itu diikuti oleh verb satu Umumnya ya teman-teman Kemudian fingernail itu tunggal Kata benda ya Kuku jari Karena sebelumnya ada e E itu artinya sebuah Harus diikuti kata benda Tunggal Jadi gak ada masalah juga Seperti itu teman-teman Oke Contoh kedua ya Caranya sama Teman-teman cek dulu subject predicate Misalnya teman-teman awam dengan jenis soal ini Jadi sentencing disitu Kalau kita lihat ada predicate May be considered Subjectnya adalah cadence Kemudian tidak ada predicate lagi Juga tidak ada conjunction Artinya kalimat sudah lengkap teman-teman Kalau sudah lengkap kalimatnya Atau sentencing Berarti kita lari ke phrasing Phrasing ini langsung kita cek Per garis bawah-garis bawah ini bisa Yang pertama B itu adalah auxiliary Bentuk verb satunya Nah karena sebelumnya ada modal Modal itu memang gandengannya adalah verb satu Kemudian disitu ada verb tiga considered Pasif ya berarti ini teman-teman Be considered Nah consider ini adalah salah satu jenis kata kerja Yang walaupun dipasifkan dia boleh punya objek Oke kenapa? Karena ketika dia aktif objeknya boleh ada dua Seperti itu Itu ada di folder hari ketiga ya Teman-teman kalau mau download itu sudah saya buatkan listnya Seperti itu Berarti luas banget ya Untuk subtes yang ini harus sudah paham Matrikan Junction harus banyak vocab dan lain-lain Betul Tapi gini teman-teman Sebenarnya bukan harus ya Karena saya sendiri juga masih belajar vocab saya juga terbatas Tapi buktinya saya dulu pernah dua kali benar semua di struktur Jadi 68 itu adalah skor kalau teman-teman benar semua Nah terus maksud saya gini Vocab itu Itu nanti akan teman-teman dapatkan sambil jalan Sambil belajar Dan gak akan habisnya Kalau teman-teman harus menguasai seluruh vocab Teman-teman gak akan tes-tes Karena vocab dalam bahasa Inggris itu selalu nambah Setiap hari bahkan Bukan setiap tahun lagi Setiap hari gitu Karena ada penemuan-penemuan-penemuan gitu Oke Jadi saran saya masalah vocab ini teman-teman gak usah terlalu khawatir Yang penting ketika teman-teman latihan menemukan vocab baru ditulis Karena kalau gak ditulis hilang Sayang teman-teman Kalau kita dapat sesuatu hilang itu sayang Kemudian kalau yang masalah Berarti kita harus tahu kelas kata-kelas kata seperti conjunction Jawabannya betul Kalau itu ya Jadi materi kita hari ke-1 sampai hari ke-8 itu sudah saya kasihkan semua ke teman-teman Kalau itu memang harus dipahami Harus dikuasai Nah tapi misalnya teman-teman Berarti Gimana ya Saya belum Belum menguasai Belum itu belum berarti Tidak berarti tidak Maksudnya Ketika hajar latihan teman-teman nanti Sambil buka catatan Itu nanti lama-lama akan hafal sendiri Jadi insting nanti Dan kalau teman-teman sudah Terbiasa dengan soal error analysis ini Ini yang saya rasakan teman-teman Tidak perlu dengan cara sentencing Tidak perlu dengan cara phrasing Nanti langsung kita lihat aja Yang di garis bawah itu sudah hafal Itu salah, itu salah, itu salah Seperti itu Karena memang jam terbang Atau sudah sering-sering latihan Akhirnya satu Pedenya teman-teman terbentuk Yang kedua Secara apa namanya Secara apa sih namanya itu Pemahaman itu juga terbentuk Seperti itu Jadi memang banyak latihan Masalah teori Atau textbook Atau materi itu Sambil jalan Seperti itu Jadi jangan terlalu khawatir ya Masalah Pokoknya teman-teman Coba dulu Kalau saya gini teman-teman Soal ini tuh dulu Saya anggap kayak main puzzle Jadi kayak tantangan Main game gitu Jadi seneng gitu belajar Kayak gitu ya Nah kita lanjut lagi Jadi Bi udah bener ya Oke Semangat teman-teman Bi sudah dapat Maksudnya sudah bener Kemudian The disitu menjelaskan Kata benda Rise sama fall Gak ada masalah ya Berarti The nya Karena kata sifat Menjelaskan kata benda It's okay ya Apalagi The The itu boleh diikuti Semua jenis kata benda Kecuali nama gitu aja Oke Nah disitu Rise sama fall Dua kata benda Dihubungkan dengan Fanboy's end Gak ada masalah juga Karena secara makna Memang rise sama fall itu Dua kata yang berbeda Jadi pakainya end Kemudian Nah yang salah adalah Intensified Ada yang tahu kenapa Atau gini deh Saya coba pancing teman-teman ya Ini itu kelas katanya apa Teman-teman Masih ingat gak Saya ingat teman-teman Ya betul Preposisi Aturan penggunaan preposisi Setelahnya diikuti apa Preposisi itu harus diikuti apa Teman-teman Supaya dirubah jadi keterangan Kan fungsi preposisi adalah Merubah kata setelahnya menjadi Keterangan Ya betul Setelah preposisi itu Aturannya harus diikuti Kata benda Nah kalau ada kombinasi Preposisi noun Itu nanti menjadi Keterangan Ya Nah sedangkan setelahnya In disitu ada Ed Ini kata kerja Teman-teman Apalagi ed Bukan verb ing Kalau verb ing Boleh Verb ing itu namanya Jeren nanti Kalau setelah preposisi Oke Nah tapi ini verb ed Itu kata kerja Enggak bisa harus dijadikan Kata benda Jadi itu harusnya Bukan intensify Tapi intensification Nah sir Kalau intensifying Boleh gak Jawabannya tetap Enggak boleh Ada yang tahu Kenapa disitu Intensifying Enggak boleh Intensify itu artinya Memperkuat Teman-teman Nah Kalau disitu Intensifying Itu tetap salah Ada yang tahu Alasannya kenapa Oke saya pancing lagi ya Intensify itu Memperkuat itu Butuh objek gak teman-teman Kalau saya bilang Saya ingin memperkuat Nah Kira-kira kalimat saya Udah selesai belum Belum ya Harusnya ada Memperkuat apa Atau memperkuat siapa Jadi memperkuat itu Butuh objek teman-teman Jeren Atau verb ing Yang dijadikan kata benda Itu harus mengikuti Aturan verb satunya Kalau verb satunya Butuh objek Jadi ya dia harus Dikasih objek Sedangkan intensifying ini Setelahnya tetap Nabrak off Itu keterangan Nanti jadinya Jadi tetap gak bisa gitu Jadi harus Apa namanya Harus dijadikan Kata benda murninya Yaitu intensification Jadi kalau ada kata Yang akhirnya Asian-Asian itu ya 90% Dia adalah kata benda Teman-teman Jadi harusnya kalimat ini Berbunyi Cadence may be considered The rise and fall In intensification Of sounds Jadi Cadence Itu bisa Dianggap Kenaikan dan penurunan Dalam penguatan suara Jadi artinya Penguatan Mungkin ada pertanyaan Gak ada ya Oke kalau gak ada Sekarang ke contoh terakhir Caranya sama Teman-teman Cari Kalau saya Dicari secara Sentencing dulu Cari predikat dulu Di soal Disitu ada kata Have Predikat Subjeknya adalah Most cities Artinya hampir Semua kota Kemudian Tidak ada predikat lagi Juga tidak ada Conjunction Artinya sentencing Sudah Lengkap Nah kalau kita Lihat Kalau ada Kalau ada dua Yang digarisbawahi Seperti ini Pokoknya kalau menemukan Soal yang digarisbawahi Itu lebih dari Satu kata Itu nanti ada Empat kemungkinan Kesalahan tadi Dia bisa saja Misformation Dia bisa saja Misordering Bisa saja Addition Bisa saja Omission Nah kalau Omission Biasanya tengah-tengahnya Ada yang hilang Kalau misalkan Addition Kita balik Bisa enggak Enak Kalau misalkan Apa tadi Satunya lagi Addition Omission Kalau misalkan Omission Addition Misalkan kalau Addition berarti Yang harus dihapus Yang mana Itu Addition Nah kalau misalkan Misformation Ada yang salah Katanya Yang harus diganti Yang mana Seperti itu Oke Nah teman-teman Untuk yang Alpha ini Ya betul Teman-teman itu Kebalik ya Jadi sebelum Saya menjelaskan Sudah ada yang menjawab Mister itu Harusnya major cities Bukan Ya betul Tapi sebelum Saya menjelaskan Saya tanya dulu Kenapa kok Major cities Alasannya apa Teman-teman Kalau secara Yang sudah kita pelajari Aturannya itu Gimana Kenapa kok Yang benar major cities Kenapa cities major Salah Kalau saya Karena janggal aja Oke nah Itu ada yang menjelaskan Mister Ado Adjektif dulu Baru kata benda Teman-teman Urutannya itu materi kita Hari ke-6 Ketika adjektif Menjelaskan kata benda Dan nempel Dengan kata benda Yang dijelaskan Itu tempatnya Harus adjektif dulu Baru kata benda Kemudian tadi Ada yang tanya Mos iti Bukan sir Nah teman-teman hati-hati Mos itu artinya Kalau mos aja Yang gak ada denya Mos aja itu artinya adalah Sebagian besar Atau hampir semua Maka kata bendanya Harus jamak Kalau mos iti Itu malah salah nanti Seperti itu Jadi Kecuali kalau dia Diikuti kata benda Yang tidak bisa dihitung Contohnya Time Itu baru Most time Jangan most times Teman-teman Nanti beda arti Time yang bisa dihitung Itu artinya kali Bukan waktu Misalkan Dua kali Two times Nah seperti itu bisa Tapi kalau waktu yang Kita gak bisa lihat itu Itu Pakainya time Gak bisa dihitung Sir Kalau adjektifnya Jenisnya Banyak urutan Kudu tahu dong ya Kalau gak hafal semua Bagaimana Betul Jadi gini Waktu kita belajar adjektif Itu kan ada banyak banget ya Teman-teman Dan sudah diurutkan Seperti itu Jadi urutannya harus Determiner dulu Kemudian Deskriptif Kemudian noun Yang baru noun Yang dijelaskan Nah kalau misalkan Gak hafal semua Gimana Sebenarnya teman-teman Pasti sudah tahu Jawaban saya juga Sudah Sudah bisa Apa namanya Sudah bisa nebak gitu ya Karena saya jawabnya Pasti ya gitu-gitu aja Terus gini Teman-teman hafalan Jangan Jangan dihafal Karena satu Itu nanti Mungkin teman-teman hafal disitu Tapi yang lain malah Jadi korban nanti Oke Jadi saran saya Sambil belajar Ketika teman-teman Menemukan soal yang Urutan adjektif itu Buka catatan teman-teman Gak apa-apa Seperti itu Nanti lama-lama Ketika teman-teman Menemukan jenis soal Seperti itu Itu akan hafal sendiri Tanpa harus hafalan Seperti itu Ya Memang Memang Yang bisa saya Sampai Yang bisa saya lakukan di kelas Dengan waktu yang terbatas itu adalah Menyampaikan basicnya Menyampaikan dasarnya Nah untuk Apakah teman-teman paham Itu nanti harus ditanyakan dulu Apakah teman-teman bisa hafal Di luar kepala Itu nanti teman-teman sendiri Yang menentukan Lewat latihan yang sudah disediakan Atau kalau teman-teman ada sumber lain Gak apa-apa Intinya hajar latihan Seperti itu Mumpung masih bisa buka catatan Buka kamus juga masih bisa Nanti kalau sudah tes Gak bisa Seperti itu Gimana? Dapat ya Miss? Jadi memang Cara yang paling Make sense Paling sensible Itu ya cuman itu teman-teman Cuman Mumpung masih bisa buka kamus Mumpung masih bisa tanya-tanya Mumpung masih bisa buka catatan Itu Hajar latihan terus Sampai nanti Di luar kepala Tentang urutan Tentang kelas kata Itu nanti baru teman-teman siap Untuk tes Terutama di structure Seperti itu Oke ya Dapat ya Jadi jawabannya ini betul Yang alpha Harusnya adalah Major cities Alasannya Adjective Baru Noun Adjective Noun Seperti itu Oke harusnya Most major cities In the United States Have at least one daily newspaper Hampir seluruh kota-kota besar Di Amerika Serikat Memiliki setidaknya Satu surat kabar harian Oke Nah mungkin sebelum Kepraktek latihan Buat teman-teman Adakah yang ingin Ditanyakan dulu Silahkan Sir mau tanya Boleh kembali ke contoh Yang tadi Yang ill electric Ill electric Berarti yang di atas ya Sebentar Electric itu Yang misformation Nomor satu berarti Nah ini Nah Gimana Miss Pertanyaannya Atau Mister Oh ya Gimana Miss pertanyaannya Di sini ya Apakah boleh Is able to Kalau dibenerkan Nah teman-teman Hati-hati Untuk membenarkan Sebenarnya kita itu Tidak disuruh membenarkan Hanya mencari yang salah saja Tapi kalau teman-teman Mau membenarkan Supaya kita lebih yakin Lebih tahu Kalau itu salah Karena ada alasannya Jadi bukan cuma nebak-nebak saja Nah itu nanti Hati-hati Untuk membenarkan Kita hanya bisa menarik Satu langkah saja Oke Kalau mau menambahkan Ya satu tambah saja Misalkan di sini tambahkan Is Yaudah Is saja Tetap salah Tapi nanti teman-teman An electric eel Is able to produce Nah ada dua predikat Kalau di sini kita kasih To An electric eel Able to produce electricity Tidak ada kata kerja Sebagai predikat Karena To form 1 Tidak bisa jadi predikat Kita tidak bisa membenarkan Dengan dua langkah Seperti ini Kenapa Kenapa Karena nanti Gini teman-teman Di error analysis itu ya Misalkan ini nih Workitnya yang digaris bawah ini Misalnya Itu nanti Kalau kita melakukan Dua langkah Itu bisa Misalkan Dit ini kita Hilangkan Terus misalkan Apa lagi Terus kita Tambahkan keterangan waktu Misalnya Di situ yesterday Nah itu padahal Misalnya di sini Works gitu ya Sedangkan pengen ngomongin fakta Nah di sini kita tambahkan Everyday gitu Itu nanti jadi Semua jawaban bisa Jadi semua jawaban itu Bisa benar gitu Jadi yang Yang bisa Kalau kita mau membenarkan Yang bisa kita lakukan Hanya mengambil Satu langkah Saja Atau satu tahap saja Seperti itu Mis Tapi nanti ketika tes Teman-teman Tidak disuruh benarkan Tapi ketika latihan Saran saya Sambil Di apa ya Sambil dicoba Kira-kira itu betulnya apa Seperti itu Tapi memang selama yang saya Saya ngajar Dan saya belajar itu Kebanyakan permasalahan Adalah di vocab Teman-teman Gitu Gimana mungkin ada pertanyaan lagi Silahkan Gak ada ya Oke kalau gak ada Sekarang kita ke contoh latihan Buat teman-teman Di sini ada satu soal Seperti biasa Jangan takut benar ya Waktunya 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Oke 30 detik sudah habis Ada jawaban Belts Belts gak pake S Belts Charlie Ya betul Udah dijawab juga ya Alasannya kenapa Gak boleh pake S Kenapa Karena ada E di depan Teman-teman Jadi alasannya Gini Jawabannya belts Seharusnya bel Karena ada E Determiner ya E Itu namanya Determiner Kata sifat Determiner ini Adalah jenis kata sifat Yang selalu butuh Kata benda setelahnya Jadi kalau teman-teman Menemukan E Tarik sampai Nemu kata bendanya Nah kata bendanya Adalah Belts Nah diantara E sampai belts Ini semuanya Anggap sebagai Adjektif ya Walaupun ada Slightly disitu Menjelaskan kata Irregular Gak apa-apa Itu dilangka juga Gak apa-apa Slightly artinya Agak Sama kayak Rather Seperti itu Oke Nah itu kalau E Kata bendanya Harus tunggal E kan sebuah Jadi bendanya Harus tunggal Ya itu harusnya Belt aja Bukan belts Alright Good job teman-teman Lanjut ke nomor berikutnya Dicoba lagi Silahkan Oke 30 detik sudah habis Dan ada jawaban A like A like A like Oke Tapi gak tahu Alasannya kenapa Alright Jadi gini Betul Jawabannya yang A like ya Teman-teman Gak cuman alasannya gini Teman-teman harus tahu dulu Kelas kata like Yeah Like itu Kelas katanya adalah Adjektif teman-teman Nah Adjektif Itu tidak boleh punya Objek Kalau teman-teman Menemukan Determiner Terutama Determiner yang paling depan Itu ya Yang Itu dia Memulai Frase baru Oke Atau memulai Bagian kalimat baru Nah Kalau dia kata benda disini Kan berarti jadi objek Gak mungkin ini subjek Karena setelahnya sesuatu disini Nah Adjektif itu gak boleh punya objek Teman-teman Like itu adjektif Nah Yang boleh punya objek apa Yang boleh punya objek itu Cuma dua kelas kata Teman-teman Yaitu yang pertama Verb yang transitif Atau verb yang kalau kita artikan Itu dia butuh objek Itu Jadi setelahnya harus dikasih objek Kalau dia aktif ya Jadi ini verb transitif yang Aktif gitu Kemudian yang kedua Itu adalah preposition Kalau preposition Pasti setelahnya harus ada Objek Untuk dirubah jadi keterangan Seperti itu Nah kalau verb di depan Gak mungkin ya Teman-teman Jadi disitu yang bisa kita isi Hanyalah preposition Nah like itu artinya seperti Kebetulan preposisi itu Ada yang artinya seperti Ada yang tahu bahasa Inggrisnya Seperti yang dia preposisi Teman-teman Caranya kita bilang seperti Misalkan Sebentar Richard Seperti yang dia menjawab Ya betul like Like itu kalau preposition Artinya seperti Teman-teman Jadi itu harusnya bukan A like Tapi like aja Harusnya Like a chicken The grouse has four toes With the hind one Raised above the ground Nah kalau diartikan Mirip atau seperti Seekor ayam The grouse The grouse itu Bahasa Indonesia Yang apa ya Kalau gak salah di Indonesia Gak ada teman-teman Itu sejenis ayam Butan kayak gitu Memiliki empat Jari kaki Dengan kaki satu Bagian belakangnya itu Mencuat ke atas tanah Maksudnya Gak menghadap bawah Tapi menghadap atas Seperti itu Oke ya Jawabannya Alva Lanjut ke nomor berikutnya Silahkan dicoba dulu Teman-teman 30 detik Dimulai dari sekarang Oke 30 detik Sudah habis teman-teman Silahkan jawabannya teman-teman Dikirim di chat Baik ada jawaban Every Ada jawaban Reason Ada juga jawaban Who Oke mari kita cek bersama Kalau jawabannya Macam-macam seperti ini Maka kita cari Dengan cara yang Di awal tadi ya Cari subjek predikat dulu Disitu every year itu Artinya keterangan tempat Eh sorry Keterangan waktu ya Artinya setiap tahunnya Subjeknya adalah Colorado Predikatnya adalah Is visited Kemudian ada conjunction Who Yang dia sekaligus Menjadi subjek Teman-teman Karena setelahnya Diikuti predikat Come Right Nah secara sentencing Kalimat sudah gak ada masalah Sudah lengkap Berarti masalahnya di phrasing Yang pertama Every Apa namanya Aturan penggunaan every Every itu artinya setiap Teman-teman Setiap itu satu Satu-satu gitu Namanya kan setiap Sepersatu dari Kayak gitu Jadi Every ini harus Diikuti kata benda Tunggal Disitu kata benda Tunggal adalah Year Berarti gak ada masalah Teman-teman Kalau disitu years Every years Itu salah Harusnya all Atau many Atau misalkan Several years Misalkan Tapi kalau gak ada S nya Every udah benar Every itu boleh Diikuti kata benda Jamak Hanya ketika ada Kata Sorry teman-teman Kalau ada Kata Kalau ada kata Penanda jumlah Sebelumnya Contohnya Setiap dua tahun Itu baru Every two years Seperti itu Baru bisa Setiap sepuluh abad Every ten centuries Misalnya seperti itu Itu bisa Tapi kalau gak ada Penanda jumlah disitu Atau langsung Diikuti kata benda Kata benda Dia harus tunggal Every year Every person Every problem Seperti itu Berarti alpha Gak ada masalah Kemudian Yang bravo Ada visited Itu pasif Karena gak ada Objek setelahnya Gak ada masalah By millions of tourists Who Nah who itu Conjunction yang artinya Yang Untuk menjelaskan Kata benda manusia Nah sebelumnya itu Kata benda manusia Tourists Artinya para pengunjung Atau turis itu Berarti who gak ada masalah juga Nah disini kata kuncinya Teman-teman adalah A variety of Artinya adalah Beragam Atau bervariasi Otomatis kata bendanya Harus Jamak Harusnya Reasons A variety of reasons Seperti itu Teman-teman Ya betul Oke lanjut ke nomor berikutnya Dicoba lagi Jangan takut salah Kita belajar Salah itu wajar 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Sampai jumpa Oke 30 detik sudah habis Silahkan jawabannya teman-teman Boleh dikirim di chat dulu ya Baik ada jawaban Many Ada juga wealth Ada juga Ya antara many Atau wealth Memang jawabannya Antara dua itu ya Kenapa? Karena many gak boleh Gandeng dengan wealth Wealth itu gak bisa dihitung ya Teman-teman Atau wealth itu Gak bisa juga gandeng sama many Karena many Untuk kata benda jamak Sedangkan wealth itu Gak bisa dijamakan Dia gak bisa dihitung Seperti itu Jadi antara dua ini memang Nah karena dua-duanya ini Tempatnya di subject Untuk kita bisa tahu Yang salah many-nya Atau wealth-nya Kita lihat predikatnya Ya teman-teman Predikatnya disitu Yang dipakai adalah Is Nah is itu dipakai Untuk subject yang tunggal Berarti wealth udah benar ya Teman-teman Wealth gak ada masalah disitu Nah yang salah berarti Many itu harusnya much Oke jadi untuk bilang banyak Kata benda yang gak bisa dihitung Itu adalah much Dan kata benda yang gak bisa dihitung Itu selalu dianggap tunggal Kalau digantikan menggunakan pronoun Kata gantinya adalah it Makanya pakai is Seperti itu Boleh pakai sum of Boleh Karena sum itu bisa juga dipakai Yang kata yang gak bisa dihitung Atau yang bisa dihitung A lot of juga boleh A number of misalnya disitu juga boleh Eh sorry kalau number of gak boleh teman-teman Kalau yang bisa dihitung itu Pakainya amount Oke Jadi boleh Karena penggantian itu Boleh lebih dari satu Yang penting cocok gitu aja Boleh diganti much Boleh diganti sum Boleh pakai a lot of society as well Gak ada masalah Seperti itu Ya Tapi disini mungkin Kalau saya Lebih yang Cari yang lebih gampang aja Maksudnya singkat aja Many kan musuhnya much teman-teman Yang sering jadi masalah itu Berbedaan many sama much Ya Jadi nanti misalnya disitu kita ganti much Sejadinya much of society as well Is controlled by large corporations And government agencies Banyak dari kekayaan masyarakat Dikuasai atau dikendalikan Oleh korporasi-korporasi besar Dan agensi-agensi pemerintahan Seperti itu Oke lanjut ke number berikutnya ya Next number silahkan 30 detik dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Oke Selamat menikmati Oke Tiga petik sudah habis Ada jawaban Heard Delta Heard Semua menjawab Heard Ada juga sin Ternyata baik Kita cek bersama Seperti biasa Disitu ada Subject predikat It is Ada conjunction that Subject lagi A flash Predikat lagi Sebentar Ditulis aja Biar kelihatan ya Teman-teman Disitu ada Subject it Predikatnya is Conjunction that Subject flash Predikatnya adalah Is sin Kemudian ada Conjunction lagi Before Subjectnya adalah A clap of thunder Predikatnya Nah hati-hati teman-teman Heard disini dia VOP 3 ya Nah bagaimana saya bisa tahu Kalau itu bukan VOP 2 Kenapa kok VOP 3 Kalau VOP 2 kan predikat Ini VOP 3 Karena here VOP 1 nya dari Heard Itu dia butuh objek Sedangkan setelahnya Gak ada objeknya Teman-teman Ya berarti ini VOP 3 Berarti yang Kita disini kehilangan Sorry Kita kehilangan Satu predikat lagi Betul Kita kehilangan predikat Teman-teman Harusnya disini Jadi VOP 3 Kita jadikan predikat Masih ingat Pasif itu Kalau misalnya Di predikat Rumusnya apa Teman-teman Kalau VOP 3 Berdiri sendiri kan Dia memang pasif Tapi bukan predikat Supaya dia jadi predikat Ditambahkan apa Sebelumnya Ya betul To be ya Jadi disitu Harusnya ada To be nya sebelumnya Itu kehilangan Ini omission Teman-teman Kehilangan to be disitu Jadi harusnya It is common knowledge Sebentar Saya hapus dulu Jadi it is common knowledge That the flash of lightning Is seen before a clap of thunder is heard Harusnya seperti itu Sudah menjadi pengetahuan umum Atau pengetahuan wajar Bahwa sebuah kilatan cahaya Dilihat Atau terlihat Sebelum Suara petir Didengar Atau terdengar Seperti itu Oke kita lanjut lagi Ke nomor berikutnya Silahkan teman-teman Dicoba dulu 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Oke 30 detik Sudah habis teman-teman Ada jawaban time Ada phases Oke antara time atau phases Mari kita cek ya Salah semua ya teman-teman Tapi gak apa-apa Kita cek berapa Seperti biasa Kita cari subjek predikat dulu Di situ ada subjek phases Itu jamak Predikatnya adalah Have served Teman-teman Kemudian Tidak ada predikat lagi Juga tidak ada conjunction Sentencing Gak ada masalah Yang pertama phases Tadi teman-teman Dia adalah kata benda jamak Artinya fase-fase Kalau jamak Predikatnya harus VOP 1 Kalau present Nah itu udah VOP 1 Auxiliary-nya Gak ada masalah teman-teman Ya berarti alpha bukan Nah kalau yang berikutnya Primary ini adalah Kata sifat Artinya primer Atau pokok Sama kayak main Dia menjelaskan kata benda Divisions Dan tempatnya adalah Di sebelum kata benda Gak ada masalah teman-teman Primary Oke Kemudian Divisions of time Time itu gak bisa dihitung Karena artinya waktu Waktu itu gak bisa Kita bilang satu waktu Dua waktu Tiga waktu Itu gak bisa teman-teman Kalau kali bisa Satu kali Dua kali Seperti itu Jadi ini udah bener Time itu Gak boleh ditambahkan S Nanti artinya jadi kali Gak boleh ditambahkan E disitu Jadi Time ini udah bener Teman-teman Nah yang salah adalah Kata Ego Jadi jawabannya delta Nah ini Kenapa sir kok Jawabannya delta Ini masalah vocab Yaitu kata For Sebentar Kata fornya Teman-teman Ini kata kuncinya Teman-teman Adalah kata for For itu Kalau diikuti Kata benda waktu Contohnya thousands of years Seperti ini teman-teman Ini artinya selama Ya Jadi selama Misalkan saya Kalau punya dua kalimat Seperti ini Kira-kira enak yang mana Teman-teman Kalimat pertama berbunyi Kalimat kedua Kalimat kedua Kalimat kedua Kalimat kedua Saya bacakan Saya sudah bekerja disini selama lima tahun yang lalu Kalimat kedua Saya sudah bekerja disini selama lima tahun Enak yang mana teman-teman Didengar Atau dipahami kira-kira enak yang mana Yang nomor dua Jadi kalau kita pakai preposisi selama Maka jangan gunakan ago Terus kapan kita pakai ago Kalau pakai preposisi Nah kalau pakai preposisi Itu gandengannya bukan for Tapi since Artinya sejak Nah ini perbedaannya since sama for Jadi harusnya yang nomor satu itu Selamanya diganti sejak Harusnya Saya sudah bekerja disini Sejak lima tahun yang lalu Seperti itu Jadi ini kata kuncinya teman-teman Kata for Disitu artinya selama Tidak perlu kata ago Karena itu pemborosan atau edition Oke teman-teman Jadi lebih ke vocab ya Berarti kalau mau ago Use since gitu ya Tidak selalu ya miss Jadi kita boleh pakai since Kalau pakai preposisi Atau kalau nggak pakai preposisi Sekalian nggak apa-apa Tapi itu nanti jadi pas Contohnya gini Saya mendaftar disini Lima tahun yang lalu Nah itu kan nggak ada Selama atau sejaknya Itu nggak apa-apa juga Jadi tergantung konteks miss Tapi kalau for Jangan pakai sejak gitu aja Jadi selama Jangan pakai sejak Gitu ya Nah kalau since Boleh pakai sejak Boleh tidak Juga nggak apa-apa Saya kira tadi time Harusnya the time Nah artinya berarti Masa itu Time bisa dikasih The artinya masa tersebut Tapi disini Masa itu tuh yang dimaksud Yang mana kan nggak jelas Nanti teman-teman Kalau kata benda itu Belum jelas yang mana Jangan dikasih The Seperti itu Walaupun The boleh diikuti Kata benda apapun ya Teman-teman Tetap secara makna Kita harus lihat Apakah benda yang ditambahkan The itu sudah jelas Atau belum Kalau belum jelas Nggak boleh dikasih The Seperti itu Oke dapat ya Oke kalau gitu Kita lanjut ke nomor berikutnya Oh ternyata sudah habis Nah mungkin ada pertanyaan nih Mengenai error analysis Memang harus banyak-banyak latihan Nanti kalau teman-teman sering-sering Lihat ada For a go For a go For a go Lama-lama di luar kepala Gini ini kayak Hafalan Kayak hafalan gitu Tapi Jangan hafalan Memang harus dari latihan-latihan Seperti itu Jadi saya ulangi lagi Di error analysis ini Yang dituntut Selain materi kita Dari chapter 1 Sampai chapter 8 Itu juga vocab Seperti itu Contohnya perbedaan Many sama much Itu kan sama-sama Kelas katanya Adjektif yang determiner Bedanya apa gitu Terus for sama since tadi ya Kemakainya bedanya apa Karena secara arti Dia juga beda Seperti itu Mungkin ada pertanyaan Dari teman-teman Sebelum kita Dismiss the class Ada tips Nggak mister Biar cepat Bisa tahu Mana yang salah Masih suka lama Mikir dan bingung Mana yang salah Nggak apa-apa teman-teman Gini Kalau tips sudah saya kasihkan Di kelas Caranya ya itu tadi Cara cepatnya itu Seperti ini teman-teman Bahkan yang saya buktikan Yang kemarin Saya ceritakan ke teman-teman 5 menit Untuk mengerjakan 40 soal itu kan Cepat banget Berarti gitu Nah intinya gini Yang bikin Kadang kita ragu Kita lama Itu adalah kita ragu Ini iya nggak ya Nah mumpung Masih bisa membuktikan Masih bisa tanya Masih bisa buka catetan Masih bisa buka internet Atau buka kamus Nah itu teman-teman Sering-seringkan Nanti kalau itu Udah sering-sering latihan Itu jadi insting Teman-teman Insting itu teman-teman Nggak perlu mikir lama Langsung Oh ini salah Ini salah Ini salah Ini salah gitu Bahkan tidak dengan Cara subjek predikat Yang lama itu pun nanti Itu nanti langsung Ketemu jawaban Minimal itu yang saya rasakan Teman-teman Cuman memang itu Harus diimbangi Sama Ini apa Yang tadi saya sebutkan Jam terpengetahuan Nanti pengetahuan itu Tergantung sama Jam terbang teman-teman Jam terbang itu Maksudnya seberapa Sering teman-teman Ketemu soal-soal Jenis seperti ini Kalau udah sering Alah inilah Kayak not only Inversi itu kan Lumayan berat materinya Materi kita chapter 4 Agak sulit Karena dia nyeleneh gitu Jarang kita denger Bahasa Inggris kayak gitu Tapi itu kan Cuman gitu-gitu aja gitu Jadi Kalau teman-teman nanti Menemukan ada Not until Not only Tempatnya di depan Udah fix Gak perlu dibaca sisanya Langsung pilih jawaban ABCD Yang mana itu Inversi Predikat dulu Baru subjek Dan contohnya Seperti itu Nah jadi itu memang Harus lewat Hajar latihan Sering-sering latihan Supaya jadi insting Gak perlu lama-lama mikir Nanti langsung Ketemu jawaban Seperti itu Oke mungkin ada Pertanyaan lagi Silahkan Gak ada Oke Atau nanti Kalau teman-teman latihan Menemukan kesulitan Untuk penjelasan apapun Silahkan jawab di saya Nanti saya akan bantu Lewat Whatsapp Baik Thank you so much For today Guys I'll see you again next time Jelas I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Have a good day Everyone